Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur, Dadang Siswanto, berharap agar seluruh atlet Kota Waringin Timur semakin mematangkan teknik, mental dan fisik menjalang event akbar pekan olahraga Provinsi Kalimantan Tengah 2023. Politisi Partai Amanat Nasional ini juga meminta agar pemerintah daerah terutama pelaksana teknis benar-benar fokus pada persiapan para atlet, sehingga dapat mengharumkan nama daerah di ajang olahraga empat tahunan tersebut. Persiapan tersebut, kata Dadang, tidak hanya kemampuan individu, tetapi juga kemampuan tim, mental dan semangat sportivitas yang harus diperhatikan dengan baik ujarnya pada Senin 19 Juni 2023. Dadang menegaskan peran pemerintah daerah sangat penting dalam memajukan sektor olahraga. Mereka menyatakan kesiapannya sebagai mitra pemerintah daerah yang terlibat dalam bidang olahraga untuk mendukung langkah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga di wilayah ini. Kalau untuk venue di Perpani secara umum sudah oke, dan untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Ketua Koni, bahwa sampai saat ini kita juga punya keyakinan bahwa ini merupakan venue terbaik sekaltang. Dengan kata lain, kita berharap bahwa salah satu bukti kita siap itu adalah bisa menunjukkan venue yang sudah representatif di mata kebupaten yang lain. DPRD Kota Waringin Timur, kata Dadang, tentu akan selalu mendukung langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah dalam memajukan sektor olahraga, seperti dalam hal persiapan atlet dan peningkatan fasilitas olahraga. Semoga kegiatan PORPROP 2023 dapat menjadi ajang yang sukses dan menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi bumi habaring hurung. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, INews melaporkan.